Kalau wanita mengerjakan sholat syuruk di rumah, gimana Ustaz? Bu, keutamaan itu apabila sholat subuh berjamaah. Karena dalam reaktir midi disebutkan begitu. Man sholat subha fil jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Su majalah safi majelisi. Lalu ia duduk di tempat duduknya. Sampai matahari terbit. Suma kemudian, lihat kata-kata kemudian itu menunjukkan sholatnya bukan pas matahari terbit. Bukan. Karena kemudian itu ada jeda. Kemudiannya sholat dua rokaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh. Sempurna haji dan umrohnya. Jadi dimana itu? Di masjid. Aduh Ustaz, kalau saya di masjid, gimana saya memelayani suami? Eh Ibu, melayani suami itu lebih wajib. Jangan sampai Ibu mengejar yang sunah, meninggalkan yang wajib. Ibu terkena talbis iblis itu, Bu. Melayani suami wajib. Pahalannya lebih besar. Ibu masak buat suami yang mau pergi ke kantor, nyuciin piring, ataupun mempersiapkan buat anak mau sekolah. Lebih besar pahalannya, Bu. Iya. Nah, Ibu. Maka dari itulah, kita ini dalam beribadah harus bisa melihat mana yang wajib, mana yang sunah. Mana yang harus didahulukan. Jangan sampai kita mendaulukan yang sunah, melelikan yang wajib. Jangan sampai itu, Bu. Iya.